Kemudian tiga Ada rohah Kemudian empat Ada rohihah Coba perhatikan nih Rohahay rohimu itu Asal katanya dari rohah Rohayahu rohaya itu Coba kita memahami bahasa Luar biasa Dari kata rohah ini Ini materi asal Dari rohah ini ada yang dikatakan Ruh itu apa? Ruh Ruh disebut Ruh atau apa? Nyawa Ruh satu lagi Ruh Rohani apa namanya? Jiwa Jadi ada roh, ada nyawa, ada jiwa Nyawa, jiwa Ruhani bisa juga Ruh Angin adalah udara yang udara Kan definisi angin, udara yang ber Itulah Angin adalah udara Rohah apanya? Reha Atau is Isfirah Kemudian rohihah Apa itu rohiyah? Bau Bau Bukan bau Bau itu kan sesuatu yang tidak Bau itu adalah kata yang Kata tidak menunjukkan Wangi aroma Dan musuh Aroma Maksudnya baru itu Aroma Bukan arti baru Ini berlain Tidak ada musuh yang berlain Oke, perhatikan ini Nah, kalau kita belajar dengan kedua Kita sudah belajar tentang asal-rusul kata Asal-rusul Kata ini dari mana Lalu Dari mana kata ini Kemudian dari kata ini Muncul kata apa yang lain Contoh dikata ini Ruh Ritro Nak Ini empat kata mau disedukan Masih banyak yang lain Masih banyak yang lain Masih banyak yang lain Ini ada empat kata Kata ini yang asal-kata ini Tidak salah Dari roh Ini menunjukkan bahwasannya Empat kata ini Sangat berkaitan Karena ini satu kata Coba berkaitan Ruh Tau Nyawa Jiwa Ruh Nyawa ini Bisa hilang Kalau tidak ada Minta Terudah Coba hilangkan Tidak Tidak ada Tidak ada Kenapa Tanpa udara Kita tidak bisa Istirahat Kemudian Bahkan Tanpa udara Tidak bisa Dinciuk Jadi kalau kita Mau Istirahat Ya betul Perhatikan Sudah Kalau kita Untuk istirahat Perhatikan Kalau kita Perhatikan Jika kita Jiwamu Kalau kita Dapat Istirahat Yang bagus Sebagai perhatikan Jiwamu Jangan Hati-hati Selanjutnya Kemudian Dapat Kalau tidak ada budara Apalagi tidak ada nyawa Apalagi tidak nyawa Mari budara budara Bukit kecil Yang kita butuhkan selalu apa? Baru bisa bagus Kemudian kita istirahat kembang Bagus Jadi itu membutuhkan budara kan? Apa? Aroh? Jadi kalau kamu butuh-butuh istirahat Istirahatkan jiwamu Kemudian cari budara segar Kemudian pakai wajah-wajah Nah jadi kalau roh-bahaya Bisa mengistirahatkan Bisa menenangkan jiwa Bisa mencari keadaan yang segera Refreshing Apalagi Bukit dari apa lagi? Dari wajah-wajah Itu nampaknya kau senang-senang Tarmih itu adalah Pokoknya kalau kita buat Kita harus paham Asal usul kata Nanti mulai ada sholat Insya Allah dirajarkan Tarawih itu Tarawih itu Tarawih itu Tarawih itu yang istirahat Jadi sholat Tarawih itu sholat istirahat Empat rokaan Empat rokaan istirahat Itu asalnya Perkai istirahat korang istirahat Bukan dua istirahat Dua istirahat Kita lupa Tarawih Tarawih Dan juga Tarawih itu Tengah-terawih itu Tarawih itu menceriti Kalau tidak Apa itu Dan juga Terang-terang Israhan Dia itu istirahat yang kuat Kalau tidak Ataju ilaiqah Ataju ilaiqah Allah tidak membutuhkan makhluknya Allah tidak membutuhkan makhluknya Allah tidak membutuhkan makhluknya Saya membutuhkan pertolonganmu Ataju ilaiqah Musa 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 hadati 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 Nanti kau pingsan. Nanti kau pingsan. La ta'amal gafirun. Satu ma'alika. Sayu ma'alika. Sayu ma'alika. Sayu ma'alika. Kamu nanti pingsan. Sayu ma'alika. Dipake ala'alika. Saya pingsan ummiya alayya. Sekarang sadar. Kalau pingsan. Sadar. Atau nama apa? Siuman. Siuman tau? Apa lagi? Ya pingsan sadar. Dia sadar dia sudah siuman. 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 Dia sadar dengan siuman. Afako ya. Afako yufiku. 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 Sadar dari pingsan. Tapi kalau sadar dari kelalayan. Yaitu wa'ayyai Asal katanya Wa'ayyai 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 Sajar dari Kelalaya Wa'ayyai Apilah Nanti masuk satu huruf Isma'ul wa'ayyai Dengarkanlah Dan salat Isma'ul wa'ayyai Isma'ul wa'ayyai Dengarkan dan salat Isma'ul wa'ayyai Isma'ul wa'ayyai Isma'ul wa'ayyai Sadarlah Dengarkanlah Kalian Dengarkanlah Kalian Dan sadarlah Kalian Keras? Mendapatkan tapi artinya menemukan ya Wajadah yajidu wajdun wajdun mendapati, mendapatkan, menemukan, manjadah wajadah Ketika saya sadar, saya temukan diri saya di sini, di rumah sakit Ketika saya sadar, saya temukan diri saya sudah di rumah sakit Semua ada makdahuh Apakah pendapat dokter? Fahasan dikhali Bila diperiksa dokter, kata dokter, sihat-sihat Belum pilih sempat, jangan Masalahnya 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 sangat aneh sekali Masalahnya sangat aneh sekali Dokter memintaku untuk merubah 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 Ghayro yugayru takyir Inna allaha la yugayru maa biqawbin hatta yugayru maa bian muslim Ghayro yugayru adi merubah Ghayro yugayru Jadi ghayru apa di ghayru? Apa di ghayru? Ghayru Ghayru hadir? Tidak hadir, selain hadir Lain Berarti kalau merubah harus menjadi Lain Gak sedang begitu Jadi maknanya merubah ya Ghayro yugayru adi merubah Tidak sama, harus beda Harus menjadi orang lain Yang menjadi dirinya lain Tidak ada salah Itu artinya Nah kalau mengganti Berdalam Berdiri terdiri Beda merubah dengan mengganti Kalau merubah masih tetap diri itu Tetap dia seperti itu Cuma mungkin ada Ya benar Kalau mengganti Biasanya dia Buka muta-rumpah itu kan Tak ada Hahahaha Isi hati Buka-rumpah itu kan Kejauhan itu Kan Tekan dia Tak bisa lebih berubah itu Hahahaha Nah Apa lagi? Ada bagian itu? Haa Qalaba mimin tabibu al-ughayra Uslubahayati Uslub artinya tariqah Uslub adinya? Tariqah Cara Gaya Olat Tidak bisa Teknik Bisa juga Teknik Kata cara Qalaba mimin tabibu al-ughayra Uslubahayati Tugayru uslubahayati Mada yaksir itu apa? Mada yaksir artinya Mada ya' Mada ya'ni Itu dia pasiru isedu Kosoda Yaksidu Kosdan Artinya Menyengaja Kemudian nanti Isimhafurnya Maka Sudu Maksud Nah Pasiru isi apa ini? Maksud itu yang jadi Apa maksud Maksud itu yang disengaja Kosoda Yaksidu Kosdan Kosdan artinya sengaja Saya melakukannya dengan sengaja Atau Amdan Amdan Kosoda yaksidu Kosdan Maksud Mada yaksid Mada ya'ni Mada yaksid Mada Mada ya'ni Mada ya'ni Atau Mada ya'ni Mada ya'ni Mada ya'ni Mada ya'ni Mada ya'ni Mada yaksid Apa maksudnya Apa maksudnya Dia memintamu untuk merubah Gaya hidupu Bola hidupu Apa maksudnya Saya tidak tahu apa Maka jawab Ya lahu min amrit Ya lahu itu artinya Ta'jub kata-kata Kagum Artinya Alamkah 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 anehnya Urusanmu Atau betapa ya Betapa anehnya Masalahmu Jadi Ya lahu, ya laka itu Menyebabannya alamkah atau betapa Misalnya Alamkah bagusnya Pendapatmu Alamkah Alamkah bagusnya ini Ya lahu min Rakyat Jami Bausnya ini Ya lahu min Malam Jami Apa lagi Apa lagi Apa lagi Eee Kita menghargok Ya laka Ya laka Ya laka Rakyat Hati-hati 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 Hati-hati